Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di List Vika Channel Semoga teman-teman dan juga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimudahkan serta dilapangkan rezekinya Alhamdulillah pada hari ini KPM BPN Temorni berbahagia mendapatkan saldo tambahan senilai 750 ribu rupiah di KKS untuk kategori berikut ini dan juga ada penurunan atau turunnya SP2D untuk 2 bantuan sosial periode Februari apakah termasuk di dalamnya untuk pencarian BPNT dan PKH tahap kedua simak dan tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan sebelum kami jebarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi bang sos dari pemerintah program kartu pekerja serta informasi penting lainnya nah teman-teman juga Bapak Ibu kami mengucapkan selamat untuk KPM BPNT Murni yang sudah mendapatkan tambahan saldo di KKS ini kita dapatkan untuk KKS BNI tentunya dimana untuk KPM tersebut terdaftar sebagai BPNT Murni dan sudah mencarakan bantuan nominal 200 ribu rupiah untuk BPNT periode Januari tiba-tiba ada tambahan saldo senilai 750 ribu rupiah nah ini merupakan bantuan sosial PKH karena KPM tersebut tervalidasi oleh sistem dan memiliki komponen PKH berupa Ibu Hamil atau Balita nah jadi Ibu Hamil atau Balita akan mendapatkan pencairan bantuan sosial PKH untuk periode ini senilai 750 ribu rupiah nah juga tentunya bagi teman-teman yang merupakan BPNT Murni atau KPM BPNT Murni yang tervalidasi by sistem dan memiliki komponen PKH selain Ibu Hamil Balita ada juga untuk komponen anak sekolah lansia dan juga disabilitas dan untuk informasi penurunan atau turunnya SP2D untuk dua bantuan sosial alokasi Februari tahun 2024 nah dimana disini kalau kita cek teman-teman baik itu di SIGNG disini sudah nampak adanya penurunan SP2D untuk dua bantuan sosial alokasi Februari nah sebelumnya terkait bantuan sosial penting tentunya untuk mencatat bahwa penyaluran bantuan sosial itu ada yang berupa bantuan sosial tunai dan juga bantuan sosial non-tunai nah untuk bantuan sosial non-tunai yang sudah diturunkan yaitu untuk bantuan sosial beras 10 kg nah berikut kita rincikan SP2D untuk bantuan sosial alokasi bulan Februari yang sudah turun adalah untuk bantuan sosial keluarga KIS atau Kartu Indonesia Sehat nah ini merupakan bantuan untuk layanan kesehatan nah jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima KIS dapat melakukan juga pengecekan datanya di cekbansos.kemensos.co.id disitu sudah ada keterangan untuk periode Februari tahun 2024 namun ingat ya untuk yang terdaftar sebagai penerima KIS ini bukanlah bantuan tunai yang dapat dicarkan seperti bantuan lainnya tetapi untuk KIS ini merupakan bantuan untuk layanan kesehatan gratis yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah baik untuk berobat ataupun untuk kontrol kesehatan di rumah sakit pukas mas ataupun lembaga kesehatan lainnya nah kemudian selanjutnya teman-teman untuk bantuan sosial kedua yang sudah turun SP2D adalah untuk bantuan sosial beras 10 kg nah untuk bantuan beras 10 kg ini kemarin sebelum pemilu sampai pemilu selesai dilaksanakan ini ada pemberhentian sementara untuk pencarian bantuan beras 10 kg dan sudah kembali dicarkan tentunya mulai dari tanggal 15 Februari kemarin dan bagi teman-teman yang merupakan KPM penerima bantuan beras 10 kg ini sudah mendapatkan surat undangan kami mengucapkan selamat silahkan datang ke PT. POS ataupun balai desa masing-masing bawa surat undangan KTP dan KK untuk pengambilan bantuan beras 10 kg dan selanjutnya teman-teman untuk informasi terbaru mengenai perkembangan bantuan PKH juga BPNT tahap kedua itu belum mulai atau belum dimulai pencairannya karena pada saat ini masih berlangsung pencairan bantuan sosial PKH dan juga BPNT tahap pertama dan untuk perkembangan dari pencairan BLT mitigasi risiko pangan atau bansos MRP hingga hari ini masih terpantau cair pada 3 daerah yaitu untuk daerah tambakan kemudian Jawa Timur dan juga Bengkulu apakah teman-teman juga sudah mendapatkan bantuan sosial MRP di wilayahnya jika sudah silahkan tinggalkan komentarnya pada kolom komentar nah itu dia terkait tentang update dan informasi pencairan bantuan sosial pada hari ini semoga memberi manfaat dan sehat serta sukses selalu untuk teman-teman semua jangan lupa untuk di like videonya komentar dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa untuk di share ke seluruh media sosial ataupun grup yang dipunya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh